Halo sahabat Fena, kembali lagi pada sesi podcast Fena Wasir Center. Pada hari ini aku sedang bersama Dr. Tony Sukentro, spesialis bendah. Silahkan untuk mengurah dirinya. Halo saya Dr. Tony Sukentro, saya adalah produk ekspert dari PT SOMTEK Indonesia. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana sih cara cegah wasir dengan pola hidup sehat bersama narasumber spesial kita dari PT SOMTEK yaitu Dr. Tony pada hari ini. Oke, kita langsung aja pada pertanyaan pertama nih dok. Aku ingin bertanya dulu nih sebagai permulaan ya. Sebenarnya wasir atau amean itu apa sih dok? Ya, jadi hemoroid atau wasir atau amean atau bile ini suatu penyakit yang cukup umum di masyarakat. Jadi frekuensinya cukup banyak ya, kurang lebih 5,7 persen dari populasi. Nah ini biasanya disebabkan oleh karena pelebaran vena. Tetapi teori yang lain juga mengatakan bahwa adanya kegagalan anal passion untuk mensupport. Jadi seperti penuaan ya kita mengalami penurutan atau kulitnya kendor ya kalau orang sudah ada usia ya. Nah sama juga seperti di wasir karena kelainan-kelainan tertentu kulitnya atau supportnya dari anal passionnya itu kendor. Sehingga menyebabkan wasir itu bertambah besar dan semakin keluar ke melewati anus. Ini yang menyebabkan wasir itu sangat-sangat mengganggu. Karena mulai dari benjolan di dalam anus bisa sampai benjolannya keluar anus. Dan itu menyebabkan rasa yang tidak enak atau menggacar. Menarik banget ya dok. Cira-cira ini dok, aku juga mau tahu dok. Kira-kira untuk wasir yang tadi undang dok terjelaskan, ada ngasih dok jenis-jenis dari wasir itu sendiri? Nah tadi mbak, jadi wasir yang masih di dalam anus biasanya disebut sebagai wasir yang interna. Atau wasir yang berasal dari dalam. Itu ada grade 1, 2, 3, dan ipar. Ya grade 1 itu biasanya pendaraan saja. Grade 2 ada bisa keluar masuk spontan, menjolannya itu. Grade 3 itu biasanya sudah keluar dan harus dibantu duduk atau ditekan dan lelar atau pakai jeli. Untuk bisa memasukkan wasir tersebut. Nah grade 4 ini yang sangat menyiksa karena wasirnya itu nggak bisa masuk lagi. Jadi sudah tidak di luar saja. Dan ini butuh penanganan khusus ya karena pasien masih akan bersakitan, tidak enak, dan kadang-kadang bisa terjadi infeksi. Itu disebut sebagai wasir interna. Lalu ada lagi wasir eksternal. Wasir eksternal ini biasanya tidak ada grade-nya. Ya jadi disebabkan karena trombosis ya. Dan biasanya pengobatannya juga cukup mudah. Lalu dari interna, eksternal ada lagi ya tambahan yaitu disebut sebagai wasir yang mix. Itu gabungan antara interna dan eksternal. Nah ini adalah wasir yang terbanyak ya menurut saya yang datang ke praktek kita. Ya ini sangat penting untuk kita pahami ya bagaimana kita bisa menangani secara baik ya. Sehingga pasien cukup nyaman menjalani operasi atau terapi terhadap wasir ini. Selain itu kita akan membahas terkait metode-metode yang digunakan oleh Vena Wasir Center dalam melobati atau melakukan tindakan operasi menghilangkan wasir atau amin itu ada apa saja ya dok? Baik, jadi kalau kita sudah mencoba pengobatan konvensional, ya dengan maksimal dan ternyata gagal ya jadi semua itu tetap harus dicoba dulu mbak. Kita akan masuk ke paham repair atau terapi dengan menggunakan alat atau operasi ya. Nah saat ini sangat banyak sekali alat-alat untuk melakukan operasi wasir yang berkembar. Tetapi dari PT SOMTEK dan mungkin juga dari Vena Wasir sudah mengendek ya teknologi yang dikenal dengan nama WELSI, ultrasonic dan radiofrekuensi. Nah ketiga teknologi ini adalah teknologi yang cukup advance ya di dunia terapi atau operasi untuk hemoroid atau wasir. Dan ini memudahkan dari dokternya sendiri untuk melakukan tindakan operasi dan memberikan hasil yang maksimal serta minimal invasif kepada pasien. Apa itu minimal invasif? Pasien tidak merasakan diri yang terlalu berlebihan, ya pasien bisa recovery cepat, ya lukanya kecil, darahannya juga minim, dan pasien juga dapat merasakan recovery yang cukup cepat dan kembali bekerja yang cukup cepat. Nah ini yang kita selalu anjurkan ya untuk perkan-rekan dokter yang ingin melakukan operasi. Sekarang ini dari DT Somtek juga sudah memberikan terobosan untuk alat-alat operasi hemoroid yang canggih. Oke berarti untuk metode WELSI dan juga radiofrekuensi dari PT Somtek dan Gipson, maksudnya santrinnya merupakan metode yang otahir dan canggih ya dok? Ya, maksudnya teknologi yang sangat canggih untuk saat ini. Kenapa canggih? Karena WELSI dan radiofrekuensi ini mengusung program teknik operasi dunia, di mana hemoroid itu kita tidak boleh memotong lagi anal kasyen atau bantalan dari wasir tersebut. Jadi di atas wasir itu ada bantalannya atau anal kasyen. Nah anal kasyen ini diciptakan Tuhan sangat berguna. Kalau dulu kita kenal dengan operasi konvensional pasti dibuang, tidak mungkin disisakan, semuanya dibuang. Nah ternyata sedemikian perkembangan dari teknologi mengetahui bahwa anal kasyen ini sangat penting. Yaitu pertama, anal kasyen ini seperti bantalan atau shock absorber pada saat fesis akan lewat di sana. Jadi kita tidak nyari. Yang kedua, dia mengeluarkan lendir. Jadi seperti duplikasi. Yang ketiga, dia berupa sensor. Ya, jadi sensor ini akan membedakan cair, padat, dan gas. Ya, di mana pasien akan nyaman dan bisa mengetahui apa yang akan dia keluarkan dari anus. Tapi kalau ini dibuang, bisa saja dia lagi batuk, malah keluarnya fesis. Ya, atau dia tidak bisa tahan fesisnya dengan baik. Ya, ini fungsi dari anal kasyen yang sangat penting. Ya, jadi di dunia sekarang kita berusaha tidak lagi membuang anal kasyen. Jadi dengan teknologi WLC, di mana WLC ini mengangkat dari hemoroid tersebut. Sehingga hemoroidnya ini tidak endor lagi atau tidak mau keluar. Ya, setelah itu kita melakukan repair dari hemoroid yang masih di luar, yang masih sisa. Itu dengan menggunakan radiofrekuensi. Sehingga di kemudian hari, beban dari hemoroid yang sudah ditarik ini tidak terlalu besar. Dan tidak akan terjadi relapse atau terkampungan. Itu kecanggihan yang ditawarkan oleh WLC dan radiofrekuensi. Makanya bisa minim, merasa nyeri, dan cepat itu ya dok. Karena memang awatnya memang ucanggi ya. Kita hanya angkat yang memang kita rasa perlu diangkat. Terutama yang mix, yang ekstra, itu saja. Tapi kalau yang puri internal, biasanya kita tidak lagi pernah angkat. Menarik banget nih, sahabat Vena. Untuk metode-metode yang digunakan oleh Vena Wasir Center, khususnya pada WLC dan radiofrekuensi. Satunya sudah tidak mengangkat. Tidak memotok. Tidak memotok. Tidak membuang lagi. Tidak membuang lagi. Kita sayangi wasirnya. Tetapi tetap kita habiskan plexusnya dengan teknologi radiofrekuensi dan WLC. Menarik banget, menarik banget, sahabat Vena. Mungkin di sini teman-teman juga mau tahu nih dok, mungkin sedikit aja gambaran cara kerja dari WLC dan radiofrekuensi itu seperti apa sih dok? Jadi WLC ini sebenarnya adalah suatu evolusi dari berbagai teknologi yang sudah berkembang sebelumnya. Kalau dulu kita mengenal adanya teknologi stapler, di mana stapler itu adalah fungsinya mengangkat semua wasir. Tetapi dia melakukan pengangkatan secara sirkular. Nah, ibaratnya kalau wasirnya itu hanya di satu segmen saja, jam 3 dan 7, kita tetap harus mengangkat secara sirkular. Lalu ada lagi teknologi yang disebut BILA. BILA itu adalah suatu ligasi dengan menggunakan rubber band pada langsung pada hemoroidnya. Nah, WLC ini adalah gabungan dari keduanya. Ya, jadi WLC ini mampu mengangkat dari hemoroid, bekerja seperti stapler, ya. Mampu mengangkat hemoroid tersebut hanya pada segmen yang dibutuhkan. Kalau hemoroidnya ada di jam 3, ya jam 3 saja. Jam 7, ya jam 7 saja. Tidak seluruh lingkaran dilakukan kotang kata. Ya, di samping itu hemoroidnya juga bisa langsung diligasi. Ya, jadi ada dua fungsinya. Selain bisa untuk mengangkat, bisa juga untuk melakukan ligasi pada hemoroidnya kalau dibutuhkan. Ya, kalau hemoroid yang berdarah, rapuh, dan lain-lain itu kita bisa melakukan pengikatan juga. Jadi, dengan dua teknologi, dua teknologi cangih yang digabungkan ini di dalam WLC, maka penggunaan WLC ini sekarang cukup mudah dan diminati oleh dokter-dokter bedah. Ya, banyak sekali dokter bedah yang sudah mencoba akhirnya, menurut saya, oh enak sekali, nyaman gitu loh. Kok beda ya? Kok ini bukan pila? Oh ini bukan stapler? Tapi menggabungkan kedua prinsip itu untuk bisa menghasilkan teknologi baru yang nyaman buat pasien. Ya, dan RF sifatnya membantu. Ya, kalau hemoroid yang cukup besar ya. Jadi, kita bisa kombinasi WLC dikombinasi dengan radiofrekuensi. Menarik banget ya dokter pembicarakan itu. Karena maksudnya, untuk di jaman sekarang dengan metode yang minim merasa sakit, pastinya berbeda banget dengan metode konfesional yang dulu ya dok. Ya, jauh. Yang mungkin teman-teman juga dulu tuh khawatir gitu loh. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak ya dok yang khawatir pada saat ingin operasi wasir, tapi tuh masih takut sakit gitu. Jadi, sekarang metode WLC dan radiofrekuensi itu udah termasuk metode yang paling canggih ya dok. Ya, saat ini ya tercanggih dan jadi alat itu bukan hanya kecanggihannya kita tonjolkan, tetapi user friendly. Jadi user friendly, jadi artinya hampir semua dokter bedah itu dapat menggunakan secara tepat. Ya, jadi alatnya tuh nggak susah-susah amat. Ya, ada beberapa alat yang memang canggih, tapi susah untuk digunakan. Ya, akibatnya tidak semua dokter bedah mampu melakukan operasi secara sempurna. Ya, ada aja kesalahan-kesalahan, akibatnya terjadi komplikasi-komplikasi. Nah, ini penting sekali pada alat ya. Pada alat, jadi dia harus user friendly. Ya, selain itu hasilnya harus tepat guna. Ya, bahwa selain user friendly, ya dokternya mampu melakukan dengan baik, hasilnya juga tepat dan berguna pada pasien. Jadi pasien juga merasakan hasilnya. Setelah dokter melakukan tindakan yang tepat, yang bagus, hasilnya akan dirasakan secara instan pada pasien, di mana benjolannya akan hilang, ya. Terus rasanya rinya juga tidak ada pada pasien operasi, ya. Karena memang kita tidak lagi membuang dari wasir yang tersebut. Jadi tidak ada luka yang terbuka. Kalau ada luka terbuka, ya tergesek, masih ada rasa sakit, ya. Memang kalau besar sekali kita akan ada pengurangan, tetapi itu tetap tidak membuang dari anal rasyid, atau tidak membuang wasir secara seluruh hati. Nah, ini adalah terobosan yang paling terbaru. Dan yang terakhir, Mbak, harus terjangkau. Ini penting sekali, ya. Karena kalau alatnya itu canggih, ya, user friendly, tapi nggak terjangkau juga, gitu kan. Ya, hanya segelintir orang yang bisa memanfaatkan, nah ini juga tentu kurang bisa populer, ya. Kurang bisa di-assert. Dan alatnya itu harus bisa diterima oleh masyarakat. Jadi semua masyarakat bisa merasakan kecanggihan teknologi ini, ya. Jadi tidak ada lagi yang nanti ketakutan atau dibedakan. Wah, ini yang harus konvensional, ini harus menggunakan alat. Jadi semuanya bisa menggunakan WLC ini. Gitu, termasuk juga untuk grade-grade tolasi, apa misalnya, dok, menggunakan WLC dari grade 1 sampai grade 4? Ya, untuk WLC ini direkomendasikan dari grade 1 yang berdarah sampai grade 3, ya. Kalau sudah grade 4, biasanya dikombinasi dengan radiofrekuensi. Itu pentingnya dua sejoli ini berjalan berbarnat. Karena grade 4 ini tidak sanggup dilakukan WLC saja. Ya, grade 4 biasanya sudah keluar, besar. Biasanya kita tarik itu usilannya juga berat sekali. Ya, oleh kata itu harus direduce sebagian dengan menggunakan radiofrekuensi. Nah, kalau di padukan dua ini, dari grade 1 sampai grade 4, semua bisa dilakukan. Jadi tidak ada lagi grade yang tidak bisa dilakukan. Ya, tapi kalau grade WLC saja, maksimum itu grade 3. Ya, kalau grade 4 itu agak sulit. Ya, walaupun bisa digunakan cukup banyak, biasanya harus dikombinasikan dengan teknologi lainnya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, dari username Ed Isyana. Ya, metode apa sih dok yang paling tepat untuk kuasir yang levelnya masih belum terlalu parah? Ya, jadi seperti tadi saya jelaskan, kalau grade 1, grade 2 atau belum terlalu parah, itu biasanya kita bisa konservatif saja. Banyak yang berhasil ya dengan pola hidup sehat ya, terus kita kasih obat-obatan yang sesuai itu akan kembali normal. Tapi, pada grade 1, grade 2 yang memang sudah tidak bisa misalnya grade 1 yang berdarah terus, atau grade 2 yang hemoroidnya besar ya, walaupun puar masuk sendiri tapi besar, itu kita bisa melakukan tindakan di grade tersebut. Ya, dengan teknologi WLC dan radiofrekuensi. Ya, tetapi pada grade 3, grade 4 ya, biasanya itu kita sudah harus lakukan tindakan ya, sudah tidak bagus lagi kita lakukan konservatif, karena cukup lama kita lakukan konservatif, biasanya kurang lebih sampai 3 bulan kita evaluasinya, berhasil atau tidak kita lakukan terapi konservatif tersebut ya, dan biayanya juga tidak murah, biayanya tidak murah, kita lakukan karena obat-obatannya lumayan cukup mahal untuk bisa dikonsumsi ya, jadi kalau memang sudah bisa ditangani dengan konservatif, bagus ya sudah, tapi kalau tidak ya kita juga harus masuk ke opsi lain, itu tinggalkan. Oke, menurutnya untuk KISN lebih baik, diperiksaan atau di... Iya, dikonsultasikan ke ahlinya. Iya, dikonsultasikan langsung ya dokter-dokter ya. Langsung, langsung. Oke, untuk KISN boleh dilangsung dikonsultasikan aja ke dokter Nivki Vena Wasir Center. Oke, sahabat Vena, di sini kita tadi sudah membahas perihal gaya hidup sehat, pola hidup sehat, terkait metode WLC dan radiofrekuensi secara detail ya, sudah dijelaskan oleh dokter Tony nih, dan juga sudah diberikan juga nih tips-tips atau makanan-makanan ya dok ya, untuk menghindari moculnya ambilin atau wasir. Oke, dok setelah ini, boleh disampaikan untuk kesimpulan dan juga close investment ya dokter sahabat Vena yang ada di rumah. Baik, jadi rekan-rekan yang memang ingin terbebas dari wasir, ya pertama, jangan malas kita merubah pola hidup kita yang tidak sehat, ya. Yang tadinya malas makan sayur-sayuran, buah-buahan, coba digiatkan lagi, ya. Yang tadinya sering makan junk food yang sangat praktis, coba dirubah. Yang tadinya suka banyak merokok, suka minum kopi terlalu banyak, dan lain-lain, atau kerjanya duduk, dia bergadang, ya. Itu coba dirubah ke pola yang lebih sehat. Dan jangan lupa olahraga, ya. Exercise, move, itu penting sekali untuk kita bisa memberikan pencegahan terhadap wasir, dan juga untuk kesehatan secara umumnya, ya. Dan juga yang terakhir adalah pikiran kita, mindset kita. Kalau mindset kita tidak mau sehat, ya susah, ya kan. Kita tidak bisa merubah orang tanpa dia harus merubah mindset-nya sendiri. Kalau mindset-nya sudah bisa dirubah untuk, oh ya, saya mau hidup sehat, mau terbebas dari penyakit, ya karena memang kos untuk terkena penyakit itu sangat mahal, ya. Kalau kita sampai sudah kena penyakit dan harus beruang operasi, harus dirawat di rumah sakit, pasti akan membebani kita juga dari waktu, ya dari keluarga, ya kan. Juga dari, apa, biaya. Nah, kalau memang sudah terkena, ya penyakit wasir, jangan takut. Karena tidak semuanya harus dioperasi. Dan pun kalau harus dioperasi, sekarang teknologi sudah canggih, ya. Jadi nggak perlu takut-takut lagi, apa, kayak dulu dikipas angin, konvensional, satu bulan nggak bisa jalan. Kalau dulu satu bulan nggak bisa jalan, mbak. Pasang kipas angin aja dan pakai es, ya. Itu zaman dulu, ya, yang diikat, ya, dan dijahit. Nah, ini sekarang teknologi sudah sangat bergembang, ya. Tinggal bagaimana kita mempopulerkan, ya, membuatnya lebih terjangkau kepada masyarakat, ya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan nyamannya operasi dari hemoroid. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih banyak, Dr. Tony. Aras penjelasan dan waktunya ini sudah berbincang-bincang dengan sahabat Vena yang menonton. Terima kasih banyak, ya, Dok, ya. Sampai jumpa. Terima kasih.